Hang Lui Bun Jilid 8. Sambil bergelak tawa dia ajak hadirin menghabiskan arak masing-masing. Serempak hadirin menyambut dengar riang dan gelak tawa terdengar riuh, beramai-ramai mereka mengaturkan ucapan selamat panjang umur, banyak rejeki, suasana makin gembira setelah sayur-mayur mulai berdatangan di suguh, testa pora pun dimulai, Dara-dara jelit tak mengantar makanan menuang arak satu lebih cantik dari yang lain, dandanannya yang menyolok, dengan tubuh semampai yang menggiurkan, alunan musik menambah semarak perjamuan bebasiri, hadirin tenggelam dalam suasana pesta gila-gilaan dua gadis cantik tampak bergaya dan menarik gemulai dengan gerakan merangsang. Tidak ada satupun hadirin yang tidak tertawa lebar dan pesona, arak terus dituang ke dalam mulut, sebagian besar hadirin sudah setengah mabuk. Sekonyong-konyong suatu pekik mengeri menghentikan suasana riang gembira, entah siapa yang mendahului, tapi pandangan hadirin satu persatu menoleh ke arah luar, Tatapan mereka membayangkan rasa heran dan panik, jeritan gadis-gadis cantik menambah suasana menjadi gempar, musik berhenti, tariam pun terputus, perjamuan seperti beku, perhatian para hadirin tertuju ke arah pintu besar, di mana tampak sesuatu mengalir dari atas, cairan merah kental darah, wanginya arak lenyap berganti bau anjir yang memualkan. Hadirin melotot, merinding dan bergidik seram. Diambang pintu tampak berdiri seorang pemuda, jubah putih yang dipakainya tampak melambai ditiup angin, wajahnya yang cakep ganteng tampak deku dan sinis, hadirin. Merasakan ancaman serius dari tatapan matu dan ujung mulutnya yang menyengir sadis. Siapa yang bernama Loh Koani? Pertanyaan ini seperti pilar es yang dingin menusuk sanubari hadirin, sorot matanya yang dingin tajam seperti mengiris lubuk hati mereka. Tiba-tiba seorang hadirin menjerit ngeri, disusul jeritan-jeritan lain yang ketakutan akhirnya tercetus sebuah pekek dari mulut seorang, Pat Pekim Leong. Hah, apa? Pat Pekim Leong yang kenal dan tidak kenal ikut menjerit panik dan histeris. Jadi pemuda inilah Pat Pekim Leong berdebar jantung Loh Koani, serta merta dia menoleh ke arah darah yang meleh di pintu, itulah darah yang mengalir dari tubuh peluhan laki-laki yang bertumpuk di luar pintu dekat dinding, para korban semua berseragam hitam. Darah mengalir dan berceceran di pekarangan luar. Lebih mengejutkan lagi adalah kejadian di luar hakikatnya tidak diketahui sama sekali. Siapa itu Tici Yang Loh Koani? Silakan tampil ke depan, suaranya dingin itu berkumandang di tengah balai rung. Tici Yang Loh Koani berdiri mematung kulit mukanya berkerut-kerut, sorot matanya memancar tajam, tiba-tiba dia bergelak tawa sambil menengadah sambil langkat cangkir aratnya dia melompat berdiri. Hahaha, jago kosan dari mana telah tiba, hingga Lohu kurang hormat tidak menyambut maaf, maaf, silakan masuk, silakan masuk. Di tengah gelak tawanya dengan langkah lebar dia beranjak ke depan menyongsong kedatangan Liu Qiamping. Mendadak di hadapan Pat Pi Kim Leong. Kau ini kah Pat Pi Kim Leong seorang muda dengan ikat kepala pelajar berwajah bersih tiba-tiba merebut maju di antara hadirin, menuding dan melotot kepada Liu Qiamping. Pat Pi Kim Leong hanya mendengus sambil melirik dingin, jengeknya, enyah kau, haaah, pekek pemuda itu, karena tak menduga akan reaksi Qiamping, sekilas melenggong, tiba-tiba bola matanya melotot, gusar memancarkan dendam membara, hardiknya, kunyuk pongah. Susah payah tuan besar mencarimu tidak ketemu, kebetulan kau muncul di sini, serahkan jiwamu, berdiri alis Pat Pi Kim Leong, jengeknya siapa kau, haa, kau jari. Baik, biar kau tahu supaya maripun kau bisa meram. Cuan muda ini adalah Butong Cieng, tunas harapan Butong, Ting Ciaw, guruku bergelar lanciok, tentunya kau masih ingat siapa beliau. Haa haa, setengah tahun ini tak pernah cuan mudamu ini melupakan dirimu, nah sekarang tiba saatnya aku menagih hutang kepadamu. Butong Cieng Ting Ciaw beringas dan kalap suaranya bergetar, wajahnya yang genteng pucat saking emosi. Sekilas Pat Pi Kim Leong menerawang sekelilingnya, tampak Ti Chiang La Uko Ani berdiri dalam dengan wajah heran dan kaget, tapi sorot matanya menampilkan rasa syukur dan senyumannya kelihatan licik. Setelah mendengus Pat Pi Kim Leong melirik Ting Ciaw, katanya keren, kalau sekarang kau mengundurkan diri masih ada kesempatan hidup, cuh, obrolanmu lebih merdu dari nyanyian, ketahuilah celurut, kematianmu sudah tergenggam di tanganku, serahkan jiwamu, berkelebat nafsu sadis di wajah Leok Yamping, bola matanya benderang memancarkan cahaya kemilau, jengeknya, kaki kirimu sekarang sudah masuk ke dalam peti mati. Jikalau membuang lagi kau akan menyesal selama hidup, karuan makin berkobar amarah butong Chiang, desisnya dengan mengertak gigi. Bagus, kunyuk busuk kalau bukan kau biar aku yang mampus hari ini. Lihat pukulan kedua tangan lurus ke depan, sekali menggaris terus berputar mundur serta didorong dengan gempuran angin dasyat menindih ke arah Leok Yamping. Hi, hi, berhenti. Saudara ini, ada persoalan apa boleh dibicarakan, jangan berkelahi, sambil membuka kedua tangan Loh Ko Ani berteriak dari samping. Pati Kim Leong menggeram sekali, alisnya tegak tidak kelihatan dia bergerak, tiba-tiba tubuhnya berkelip dua langkah ke samping, lengan bajunya mengebas. Butong Chi Eng Ting Chiau rasakan napas sesak pandangan kabur, lekas dia miringkan tubuh sambil mendungat kepala, di tengah gerungannya, kedua tangan bersilang menambah dua bagian tenaga terus menggempur pula. Jurus ini dia menggunakan ilmu butong yang dibanggakan yaitu tipu Yaw Mosyung Mo, siluman iblis menyerang di bekuk. Tujuannya memendung serangan musuh serta balas menyerang mengincar Tai Yang dan Tai Im Duah Yat Su mematikan di kepala lawan tapi segelung tenaga lunak yang kuat tiba-tiba menumbuk tabir pukulannya menindi langsung ke dadanya. Bayangan kematian seketika mengejolak di sanuberinya, dengan pejam matuh sekuatnya diakerahkan tenaga menyongsong pukulan belang ledakan keras menggelegar di tengah mereka, menimbulkan pusaran angin kencang di tengah jeritan panjang yang menyayat hati tampak butong Chi Eng tertolak mudur sempoyongan, wajahnya kelihatan panik dan ketakutan, darah meleleh di ujung mulutnya, badannya pun menggigil. Kau, kau, ini, menggunakan titik. Wi, liong, Chiang. Suaranya gemetar, darah menyembur makin banyak setiap kali mulutnya terbuka. Beluk akhirnya dia terkulai roboh, ternyata lengannya putus sebatas pundak. Wi, liong, Chiang, hadirin ada yang memekik angeri. Liok Yampin berdiri gagah dan angkuh, sorot matanya yang sadis ditarik dari wajah Ting Chiau yang mengejang kesakitan, satu persatu dia tatap wajah hadirin, akhirnya berhenti di muka Ti Chiang Lo Ko Ani. Lo Ko Ani tersentak seperti sadar dari lamunan, lekas dia melangkah maju dan berkata, Ai, tidak nyana, kenapa kalian terus berkelahi? Apakah tidak merepotkan saja, suaranya ramah dan simpatik, agaknya kasihan terhadap Ting Chiau yang menjadi korban, tapi juga seperti memuji akan kepandayan hebat pemuda baju putih. Hektometer, Liok Yampin tetap dingin dan kaku, ada satu hal ingin aku tanya padamu, oh, cuon begini sungkan, sungguh merepotkan saja. Mari silahkan duduk di dalam, minum dulu dua cangkir, masih banyak waktu untuk bicara, sungguh beruntung lohu dapat menyambut kehadiranmu. Hahaha, bertaut alis Liok Yampin, dia mendengus tidak sabar, akhirnya berkata dengan tertawa, kalau kau takut didengar orang lain, boleh kau mencari tempat lain, lo Ko Ani melenggong, tapi dia lantas bergelap tertawa. Tiba-tiba bayangan kelebar-kelebat, sebuah suara kasar berkata, eh, kurcaci sombong dari mana berani kurang ajar kepada cuon rumah yang merayakan hari bahagia, memangnya sudah bosan hidup? Seorang laki-laki berwok tiba-tiba melompat berdiri di depan Kiamping, setelah menepuk dada dia menuding hidung Kiamping sambil menghardik pula, Neneknya pelajar kecut, gara-gara kau membuat onar, tangan bapakmu ini tak sempat memeluk si genit, kau ingin berkelahi, nah rasakan dulu bogem mentahku, tinju hitam sebesar kepala tiba menggenjot mku Kaliok Yamping. Waaah lolong mengerikan disertai semburan darah segar keluar dari mulutnya badannya yang besar dan kasar rebah tak bergerak di atas lantai hijau, kepalanya pecah, darah tercampur otak berhamburan. Mencorong bola mata Liok Yamping, desisnya geram, aku paling benci manusia yang bermulut kotor, orang ini setimpal dibikin mampus, hadirin menjadi gempar, satu dengan yang lain berebut memaki, ada pula yang menganjurkan, ganyang saja, gasak manusia ganas yang tak berferperi kemanusiaan ini, hai, hai, nanti dulu sabar, Tici yang lokoani menjerit-jerit menahan amarah hadirin, persoalan masih bisa dibicarakan, jangan membuat onar lebih besar, lalu dia menoleh kepada Liok Yamping dan berkata, Perbuatan cuan apakah tidak terlalu, terlalu, kejam? Tanpa sebab kau membunuh anak buahku, kini membunuh pula tamuku, apakah tidak keterlaluan dengan gelak tawa dia mengakhiri perkataannya, lalu celingukan mengawasi para hadirin, Melihat para tamunya semua bermuka gusar, ada pula yang kaget dan takut, tapi tidak sedikit yang mengertak gigi mengepal tinju, diam-diam dia tersenyum dalam hati, pancingannya agaknya berhasil Wajah Liok Yamping di lembari hawa hijau, maju setapak dia tuding lokoani dan membentak bengis, jawab pertanyaanku, apakah kau kenal Suwon Hang It Kiam Liok Hoat Leong? Suwon Hang It Kiam Liok Hoat Leong, terdengar seorang menjerit di antara hadirin siapakah yang gembar-gembor di sini, mengganggu suasana saja, sebuah suara berkumandang dari tempat duduk di pojok sana Tegak pula alis Liok Yamping dia menoleh ke arah datangnya suara, tampak di atas meja di mana tadi lokoani duduk-duduk seorang tua muka merah, perawakannya tinggi besar, berjubah sutera merah tua sorot matanya yang bengis tengah menatap dingin ke arah Liok Yamping Di sampingnya duduk seorang tua berjenggot panjang, hidung Sina Meco Harimau Liok Yamping kenal orang ini, dia bukan lain adalah laki-laki jubah kuning yang mengaku bergelar siang Jiu King Tian yang pernah dilihatnya di restoran di kota Lok Yang itu Maka hidungnya mendengus Sina jengeknya, siapa mengoceh pakaruan di sini mengganggu usahaku dengan nada sama dia balas bertanya Tiba-tiba terasa bayangan merah berkelebat, kesiurangin lesus yang berat menindih datang, waktu dia angkat kepala ujung mulutnya menyeringai EJ, sedikitpun dia tidak bergeming Ternyata laki-laki jubah merah telah melayang ke depan bersama meja yang diaduduki, lima kaki di depan Liok Yamping wajahnya seperti dilapisi salju, dengan gusar dia melotot kepada Liok Yamping, bentaknya, kau ini barang apa kau juga barang apa Liok Yamping balas menjengit tak kalah angkuhnya Hut bersama meja yang diduduki tiba-tiba tua jubah merah melejit ke atas terus mengepluk kepala Liok Yamping Bagus, seru Liok Yamping, sebelah kakinya menggeser setelah langkah, kedua telapak tangan tiba-tiba terangkat di tengah berputar membuat satu lingkaran terus didorong ke depan Jurus liong kiap singgan dilancarkan di tengah deru angin yang berseliweran tampak bayangan merah berkelebat kian kemari bersama meja di bawah pantatnya Laki-laki jubah merah bersalto beberapa kali di tengah udara lalu melayang turun enteng Tampak wajahnya kelam, sorot matanya kaget dan heran, sekian saat dia melotot mengawasi Liok Yamping Kau ini barang apa hanya begini saja, hektometer jengek pet pikim Liok Yamping, padahal hatinya juga kaget siapa dia Pukulanku tak mampu merobohkan dia, pikiran lain segera berkelebat di benaknya, mendadak dia maju selangkah seraya membentak Kau, kau khwe hun cun cia bercahaya macelaki-laki jubah merah Tapi laki-laki jubah kuning siang jiuking tian sudah membentak sekali seraya melompat keluar Bentaknya, bocah kurang ajar, tidak tahu aturan, biar lohu menghajar adat kepadamu Di tengah udara tubuhnya miring terus menindih turun, angin pukulannya menindih Liok Yamping Liok Yamping tidak gentar, telapak tangan terangkat secepat kilat dia melancarkan serangan balasan Di tengah taburan telapak tangannya, tubuhnya sudah terbungkus rapat dari sarangan lawan Sementara tangan kiri balas mengancam ketiak kiri laki-laki jubah kuning Tau ketiaknya terancam lekas laki-laki jubah kuning menegakkan telapak tangan kanan dengan jari-jari rapat membelah turun terus menepis miring Pergelangan tangan Liok Yamping dibabatnya Liok Yamping tertawa dingin, tangan kiri ditarik ganti telapak tangan kanan yang menggempur dengan gerakan melingkar memapak telapak tangan kanan laki-laki jubah kuning Plak begitu tangan kedua orang beradu keduanya bergetar, Liok Yamping limbung beberapa kali Laki-laki jubah kuning jungkir balik beberapa kali baru melayang turun, tapi juga sempoyongan pula beberapa langkah Matanya terbeliak mengawasi Liok Yamping, rasa ngeri menghantui nalurinya, walau dirinya berada di udara mengadu pukulan, posisinya lebih rugi Tapi selama puluhan tahun dia malang melintang di Kanghou dengan tangan tunggal, tak Nyata hari ini tak mampu menandingi pukulan dahsyat anak muda ini, untung dia membekalu wekang tangguh, kalau tidak jelas dirinya kecundang habis-habisan Liok Yamping juga mencelos hatinya, pikirnya, tangan tunggal menyanggah langit memang tidak bernama kosong, kekuatan pukulannya ternyata tidak asor dibanding kawanan Tosubu-Subu Tongpei Tapi jurus permainannya tadi mirip ilmu pukulan si Olimpei, kenapa dia bergaul bersama orang-orang jahat ini ujung mulutnya menjengkit, maju selangkah dia berkata Aku pandang muka Pinte, pengemis cilik, hari ini aku tidak mengulur panjang urusan dengan kau Tapi seorang Ciam Pua minta aku menghajar adat kepadamu, karena kau menyebabkan Pinte melarikan diri Ha, apa teriak laki-laki jubah kuning dengan terbeliak? Apa Pinte? Pint Ji laki-laki jubah merah kini telah mendengarkan tubuhnya, dengan melotot dia menatap Liok Yamping lalu menoleh ke arah laki-laki jubah kuning siang jiuking tian em, ya Pint Ji Bocah ini adalah pelajar yang pagi itu bersama Pint Ji di restoran, laki-laki jubah kuning mengangguk kepada laki-laki jubah merah Liok Yamping maju selangkah pula, bantaknya sambil mengawasi laki-laki jubah merah Siapakah sebenarnya sebelum laki-laki jubah merah bersuara tici yang lokoani tampil ke depan, katanya menjurah, jangan kurang ajar Inilah Ang Hun Jit Sian Leng Pwe Ing Leng Toa Tong Cus Yau Chi Yang Heng Hwe Ehun Bun Inilah siang jiuking tian tan sik santan loya cucong kean sekte utara dari Hwe Ehun Bun kita Hektometer, masih jauh kau untuk menandingi mereka, setelah menunjuk laki-laki jubah merah lalu sang jiuking tian Apa jadi kau adalah putera Hwe Ehun Cuntia? Hektometer dingin setajam semilu sorot mata Liok Yamping, hadirin merasakan betapa kaku dan dingin tatapan matanya, penuh dendam dan kebencian jelaskan, di mana Hwe Ehun Iblis Tua Bangka itu setengah memekik teriakan Liok Yamping Hus, anak kurang ajar, jangan bertingkah, Hardi Tici Yang Loh Ko Ani Bola metal Liok Yamping membara merah, desisnya dengan mengertak gigi, jangan harap kalian bisa hidup lagi, di tengah gerungan sengit, kedua tangan menghantam ke arah Ang Hun Jit Sian Leng Pwe Ing Ang Hun Jit Sian mengeluarkan suara auman rendah, hut bersama meja tubuhnya mencelat terbang, di tengah udara dia menekuk pinggang berputar dua kali, dengan gaya tidak berubah secara lurus dia mengepluk batok kepala Liok Yamping Liok Yamping mendak tubuh sambil berkisar, kedua tangan ditekuk ke dalam satu melingkar yang lain mulur ke depan, dilandasi kekuatan dasyat jurus Liok Yapsinggan membelah ke arah Ang Hun Jit Sian Pia Ar, di tengah ledakan dasyat bayangan merah mencelat tinggi melayang turun setombak jauhnya Meja cendana yang tebal dan besar itu sudah hancur berhamburan Liok Yamping berdiri gagah, dengan sedikit memicing dia awasi Ang Hun Jit Sian tanpa berkedip, raut mukanya kencang kedua tangan lurus bersilang di depan dada Melihat gaya pertahanan Liok Yamping mencelos juga hati Ang Hun Jit Sian, kedua pipinya tampak gemetar, biji matanya membulat menatap lawan tanpa berkedip Diam-diam hatinya mengumpat, sungguh dia tidak habis mengerti bagaimana mungkin pemuda di depan matanya ini memiliki kungfu Setinggi dan setangguh ini, kalau benar berita yang didengarnya, lawan menggunakan Will Yong Sin Kangnya Dalam segebrak tadi lawan hanya menggerakkan kedua tangannya secara berganti, tapi tenaga yang timbul ternyata sedasyat itu menyampuk mukaji Jikalau dia tidak menyergak memungut keuntungan dari posisi sendiri dan begitu merasak kurang sip terus menekuk penggang jelas sekarang dirinya sudah kecundang Sungguh dia tidak habis mengerti, di tengah amarahnya, kekuatan lawan ternyata mengandung wibawa yang tak kuasa dibendung dan ditandingi, bukan saja aneh, kokoh dan tebal Padahal dia sudah bergerak cukup tangkas, namun dirinya masih keserempet oleh angin pukulan, untung hanya meja itu yang wancur Bibirnya terkatut kencang, giginya gemer tak menandakan betapa geram hatinya Tiba-tiba berkerut alis Liok Yamping Jilid 07H 33 SD 34 hilang mendadak Dia menghardi keras, tubuhnya melambung, di tengah deru keras, lengan bajunya yang juga merah menggulung sekencang hujan badai yang mengamuk Tubuhnya dibungkus bayangan merah yang kokoh dan kuat membendung rangs akan pukulan Liok Yamping Maka terdengarlah suara plak, plak yang ramai dan beruntun, angin membubung tinggi menyentuh langit-langit Bayangan merah mulur ke atas turun ke bawah pula bagai sebatang tonggak baja, ledakan telapak tangan makin keras menggoncangkan bumi Dalam sekejap Liok Yamping sudah mengadu 12 pukulan tangan dengan anghun jitsian, deru angin kencang Terus menyambar keempat penjuru sehingga hadirin tardesak mudur sung sang sumbel Dalam baku hantang yang sengit ini, anghun jitsian memutar otaknya, dia maklum seng waktu berjalan tanpa kenal kesehan Manusia setua dirinya agaknya dilarang menjagoi dunia secara langsung Dia telah meresapi lawannya yang muda berpakaian serba putih ini bergerak selincah naga menari Secepat kilat menyambar, kegagahannya selama ini seperti runtuh seketika Keperkasaan lawan mirip bayangan dirinya di kalam muda dulu Diam-diam dia mengeluh akan ciptaan alam yang tidak adil Kenapa manusia yang berusia lanjut harus semakin lemah tenaganya Kenapa orang yang sudah berumur pantang menjagoi dunia dan berkuasa di maya pada ini Dari tatapan mata pemuda lawannya ini, dia melihat setitik harapan Harapan bersi maharaja di dunia ini, harapan balas dendam kesumat Dia maklum pemuda lawannya ini membenci dirinya Karena ayahnya membunuh ayah si pemuda Tapi apakah dia dapat memaklumi sebab-musabak dari pertikaian ini? Mungkinkah dia memberi penjelasan dan dapat dimaklumi lawan? Mau tidak mau hatinya agak grogi, kalau lawan pasti akan menuntut balas kematian ayahnya Lalu bagaimana dengan kematian adiknya? Adik sepupunya Biyong Hun Kiam Hek mati terbunuh oleh Suwon Hang It Kiam Liok Hoat Tiong Bila terbayang keadaan ayahnya yang kehilangan kesadarannya Syarafnya terganggu sehingga mirip orang gila dan kini jejaknya tidak diketahui paranya Yaitu Hwe Ehun Bun Chiang Bun Hwe Ehun Chun Chia Hatinya makin khawatir, apalagi terbayang pula putrinya yang binal dan minggat dari rumah Hatinya menjadi lemah, semangatnya luluh Dari sorot mece lawan Liok Yam Ting merasakan kesedihan seorang gapah yang menemui jalan buntu Walau menyadari kepandaian lawan amat tangguh, tapi dia pun meresapinya Secara loyo dan menunjukkan ketuanannya yang mulai kropos, dendam kebencian sedang menyala dalam relung hatinya Ingin rasanya dia mengganyang seluruh musuh-musuhnya, tapi apakah dirinya mampu? Laki-laki tua yang sebelum ini kelihatan garang dan gagah pun sudah patah semangat Tatapan matanya bukan lagi mohon belas kasihan, akan tetapi Huh, mendadak dia sadar dari lamunannya, dengan heran dan kaget dia pun mendapati lawannya tengah menjublek Entah karena apa pertempuran berhenti sejenak Lawan pun mengawasi dirinya dengan tatapan melenggong Mendadak terasa dua sorot mece licik dan telengas memancar ke arah dirinya Sorot mece sadis yang penuh muslihat kejah membuat hatinya tersirap ujung matanya Menangkap gerakan sebuah telapak tangan gede hitam menyelonong keluar dari lengan baju kuning Sebuah hardikan disusul damparan kencang melanda dada Hadirin sama menjerit kaget, sigap sekali liok yamping menyadari ilmaut mengancam jiwanya Tubuhnya menjengkang mundur ke belakang terus jungkir balik Hadirin menjerit takjub dan kaget pula melihat betapa cepat reaksi liok yamping Yang lihai dan cekatan gerak tubuh liok yamping bukan saja cepat juga enteng Sambil jungkir balik kedua lengan bajunya tidak berhenti bekerja Liok HWIQ Tian tiba-tiba menerbitkan tabir telapak tangan yang berlapis-lapis Menjaring ke arah tici yang lokoani yang menyeringai sadis Bahwa pukulannya luput sudah membuat tici yang lokoani kaget Tau-tau tabir telapak tangan lawan memerondong dirinya Karuan bukan kepalang kagetnya Sekejap itu sinar buas terpancar disorot matanya Alisnya berkerut menampilkan kekejian hatinya Tenggorokannya menggeram berat Sedikit menggeser ke samping dia pasang Kuda-kuda, begitu dia membalikan kedua telapak tangan Gumpalan hawa hitam yang kencang laksana gugur gunung Menerpa ke arah liok yamping yang masih terapung di tengah udara Daar ledakan hebat menimbulkan damparan angin bergolak Tici yang lokoani mengerang rendah matanya melotot merah Kulit mukanya berkerut-merut Beruntun dia tertolak tiga langkah Darah segar yang panas terasa mengalir turun membasai mukanya Darahnya betul-betul tersirap tapi waktu tak memberi kesempatan dia menyadari apa yang terjadi Karena pandangannya terasa pusing berkunang-kunang Darah bergolak dalam tubuhnya Tenggorokan sudah sesak dan terasa amis Sementara itu liok yamping bersalto dua kali baru melayang turun Duk dia tersurut selangkah baru berdiri tegak bola matanya beringas Darah tampak meleleh di ujung bibir Noda darah tampak juga mengotori jubah putih di depan dadanya Amarah tampak membakar hatinya Sorot matanya yang menyala dingin menatap lokoani Yang berdiri menjublek sambil menggerung di akar tak gigi seraya Mengerjakan kedua tangan Pukulan willilong cilang yang digdaya dilontarkan sekuat tenaga Waa, jeritan terlontar dari mulut lokoani Jeritan putus asa yang menyedihkan waa Hadirin pun ikut menjerit panik Liok yamping betul-betul sudah dirasuk setan Dengan geregetan serangannya semakin sengit dan deras Setiap kali langan bajunya bergerak di mana bayangan putih berkelebat Jeritan mengerikan bergema, darah pun berhamburan Lokoani rebah dalam pelukan siangjiu kingtian yang berusaha memapahnya berduduk sambil mendengus Sebat sekali dia sudah melejit di samping laki-laki jubah kuning Karuan siangjiu kingtian menjerit kaget Serta merta dia angkat sebelah tangannya menyampu Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan jeritan kaget Dengan heran matanya jelalatan karena bayangan lawan tau-tau lenyap Dia merasa dagunya kesakitan luar biasa Tanpa kuasa dia menjerit sejadi-jadinya sambil terhuyung mundur Perasaan kaget dan panik melembari wajahnya Dengan suara gemetar dia menuding Liok yamping Kau, kau, apakah ini? Pelan-pelan Liok yamping angkat tangan kiri Di mana jari-jarinya terbuka Secomot jenggot putih berterbangan ditiup angin lalu Matanya yang bercahaya seperti matuh harimau menyapu pandang mayat-mayat di sekelilingnya Serta hadirin yang pucat, ngerti dan ketakutan Lalu berputar menghadapi siangjiu kingtian tan siksan Membantu kejahatan melakukan kekejaman Sepantasnya ku cabut nyawamu Tapi mengingat kau murid didik siau limpai Hari ini kuampuni jiwamu Kelak perguruan sendiri yang akan menghukumu Hektomekar, lalu dia maju selangkah menuding lokoani yang rebah di lantai Bentaknya dengan kertak gigi Kau main licik dengan musliat kejam Melukai orang secara membokong Sepantasnya ku cabut nyawamu sekarang juga Tapi keadaan sekarang tidak akan menguntungkan kau Akanku buat kau mencicipi betapa nikmatnya seluruh tubuh digigiti semut Biar kau rasakan betapa derita bila otot mengejang daging mengkerut Tapi semua itu dapat ku tunda bila kau menjawab pertanyaanku Bagaimana kematian ayahku? Katakan suaranya bukan saja gusar dilembari rasa dendam dan kebencian Maklum sakit hati telah menjala risan uberinya Hakikatnya kiamting sendiri sudah tidak mampu membendung emosinya Lalu dia menghardik pula Tijiau Kimpian dan itu liong kau kurung di mana? Bagaimana keadaannya? Lekas katakan loko ani memejam mata Rambutnya awut-awutan Rebah di lantai tanpa bergerak Kedua lengannya putus sebatas sikut Betapa sedih dan peluh hatinya Rasanya ingin bunuh diri saja Tapi dendam mengejolak hatinya Betapapun dia tidak boleh mati Sudah menjadi wataknya selama hidup apa yang dirugikan harus dibalas Maka dia bertekad untuk bertahan hidup Berusaha menuntut balas Karena watak yang tidak mau kalah itulah Dia pernah menjuar jiwa teman baiknya Suon Hang It Kiam Sehingga sekarang dia memperoleh kedudukan tinggi Nama mulia dan disanjung bawahannya Kapan jiwanya masih hidup Wataknya itu takkan pernah pudar Maka dia memejam mata Beristirahat menghimpun kekuatan Tidak hiraukan pertanyaan Lio Kiam Ting Sudah tentu Lio Kiam Ting naik hitam Tangannya terangkat seraya membentak Masih bungkam Jangan menyesal Bila kau merasakan siksaanku Loko ani tetap diam sambil memejam mata Maka tangan Lio Kiam Ting terayun Pada saat itulah seekor kuda meringki keras Berhenti di depan balai rung Hadirin menoleh dengan kaget Tampak seekor kuda putih langsung Menerjang ke dalam balai rung Haa, senjiutok liong Ibu Nlo Yacu Di antara hadirin ada yang berteriak Hayah, ayah, seorang berteriak pula Kuda itu berhenti di tengah ruangan Terus angkat kepala meringkik sekali Di atas punggungnya tengkurap Seseorang yang berlepotan darah Ayah, bayangan orang bergerak Tiba-tiba Ibu Nkong menerobos keluar dari gerombolan Orang banyak langsung memburu ke samping kuda Serta memapah turun Sengjiutok liong Ibu Nkiong Ayahnya Terpejam mata Ibu Nkiong Bibir gemetar Darah masih meleleh Jubahnya pecah berlepotan darah Ayah-ayah Ibu Nkong menjerit-jerit Serta merebahkan ayahnya di atas lantai Kuda putih itu seperti tahu keadaan majikannya Tiba-tiba dia berbenger dan geleng-geleng kepala Lalu mengeluh rendah Tangan Liu Kiamping masih terangkat Tapi tanpa kuasa dia menoleh Mengawasi kuda yang muncul Membawa Sengjiutok liong yang luka-luka Waktu di Conggoan lobya Dengar Ibu Nkong menceritakan Jejak ayahnya yang pergi ke Opak Untuk menyelidiki sesuatu Mengenai rahasia tesat kok Kenapa sekarang tiba-tiba muncul di sini Dalam keadaan yang mengenaskan Karena digoncang-goncang tubuhnya Oleh ratap tangis Ibu Nkong Pelan-pelan Sengjiutok liong memuka mata Tatapannya kaku Mukanya bergidik Bibir gemetar Akhirnya dengan tergagap Dia berkata Pedang, pedang Lihat Jit, Ki Kiam Di titik direbut Cheng San, Biao Karena ganti napas suaranya terputus Tubuhnya mengejang dan berkelejutan Hah Cheng San, Biao Hek Seorang di samping berteriak Hektometer Lagi-lagi Cheng San, Biao Hek Desis Liok Yamping Lekas katakan Dimana Cheng San, Biao Hek sekarang Serunya keras sambil menyebak Orang banyak yang merubung maju Agaknya keadaan Sengjiutok liong Sudah teramat payah Seperti Dian yang sudah kehabisan Minyak pelan-pelan Dia memejam matu Dan kepalanya pun terkulai miring Hayah, ayah Keparat kau Serahkan jiwamu Mendadak Ibu Nkong berjingkrak Kalap terus menampar ke arah Pet Pekim Liong Otak Liok Yamping sedang memikirkan Willion Pitsin dan Cheng San, Biao Hek Mulutnya mengigau Hakikatnya tidak sadar akan serangan Ibu Nkong Tapi secara refpek lengannya menyampu Kontan Ibu Nkong menjerit kesakitan Cheng San, Biao Hek Hektometer, dimanapun kau berada Aku pasti dapat menemukan jejakmu Buktikan saja Demikian teriak Liok Yamping Saya melangkah keluar pintu Dari kejauhan terdengar suaranya berkemandang Loko Ani, batok kepalamu Sementara aku titipkan di atas lehermu Bila Tijiao Kim Pian dan Yit Tio Liong Kau ganggu seujung rambutnya Kau akan mampus konyol di tanganku Tubuhmu akan ku sobek menjadi abon Tiba-tiba hadirin ada yang berteriak pula Hah, Biao Ji Usip Coan Disusul pula teriakan kaget yang lain Ho, Kim Gin Ho Hoat Hi, itu kan capewe yang kin dari Hang Lui Bun Teriakan kaget saling bersahutan Menyambut kedatangan beberapa orang Terdengar Biao Ji Usip Coan berteriak di luar rumah Hai, Ciyang Bun Tunggu sebentar Ha, masa iya Dia Hang Lui Ciyang Bun Hadirin terbelalak kaget Oh, ayah Ibun Kong menjerit dan menubruk jenazah ayahnya Menangis menggerung-gerung Tiba-tiba dia menungak alisnya Tegak matanya tegang Tinjunya terkepal Mulutnya mendesis Ceng San Biao Hek Aku bersumpah takkan sejajar dengan kau di dunia ini Demikian dia bersumpah sambil memegang lengannya yang kesakitan Karena disampuk Liok Yam Ting tadi Liok Yam Ting sedang berlari-lari di tanah gersang yang berdebu Jalan raya ini kalau hujan becek bila kering berdebu tebal Otaknya masih diliputi rasa dendam Perkataan Seng Ji Uto Kliung sebelum ajal masih ternih yang ditelinganya Dengan gemas dia mengepal tinju dan mendesis Bila keperguk lagi pasti takkan kubiarkan dia lari Awas kau Ceng San Biao Hek Tiba-tiba bayangannya meluncur secepat anak panah Beberapa jurus permainan Hwas Yorudin itu ternyata memang lihai dan lucu Gayanya seperti wataknya yang jenaka Tapi kenyataan lihainya luar biasa Demikian Liok Yam Ping membatin setulus hati dia memuji dan memuja Hwas Yorudin yang malas dan jenaka itu Kenyataan beberapa jurus gerakan yang diajarkan kepadanya itu ternyata adalah ilmu mujijat yang tiada taranya Dia tidak tahu ilmu sakti itu dari aliran mana dan apa namanya Tapi waktu dia kembangkan ilmu aneh itu di Jian Liu Cheng Waktu dia keluar tadi ada melihat serombongan orang menunggang kuda Biao Ji Yusip Chuan di antara mereka kuda yang dinaiki berkembang putih hitam Di belakangnya dua orang laki-laki tua bermuka merah dengan rambut ubanan Dan serombongan orang berkuda putih berjubah biru laut Kepala diikat kain merah Karena buru-buru dia tidak perhatikan mereka Sebab tujuannya ingin selekasnya menemukan Cheng San Biao Hek merebut balik William Pitsin Cuaca cerah, angin meniup semilir, rambutnya terurai, pakaiannya melambai Liok Yam Ping terus mengayun langkah berlari-lari di jalan besar ke arah selatan Dan di persimpangan jalan dia berhenti sejenak menerawang sekelilingnya Dari bekas tapak kuda yang membekas di tanah jalanan Sukar dia membedakan dari arah mana kedatangan Semji Yutok Leong Kali ini dia perlu bertindak cermat Supaya tidak mengabaikan suatu kesempatan baik Sesaat dia berdiri kebingungan Matanya masih menjelajah sekelilingnya Tiba-tiba dia tersentak girang Dilihatnya tetesan darah di antara batu-batu kerikil Mengikuti arah jalur tetesan darah dia terus Melangkah maju ke arah timur Tetesan darah masih belum kering seluruhnya Dengan mudah dia ikuti terus jejaknya Dengan lega akhirnya dia mengepal tinju pula Entah dari mana datangnya perasaan lega Tiba-tiba dia menungak terus menggembur sekuat-kuatnya Mendadak beberapa suara bentakan dingin Disertai suara yang amat dikenalnya berkumandang di sebelah sana Heh, suara siapa itu? Seperti amatku kenal Sekilas melengak lekas dia menjejak kaki Meluncur ke arah datangnya suara Setelah melampaui gundukan tanah panjang Seperti tanggul dia dihadang sederetan pohon Yang telah gundul di daunannya Di tengah hutan yang pohon-pohonnya sudah gundul Tampak dua orang lagi bertarung sengit Deru angin pukulan yang keras Menyebabkan debu pasir dan daun-daun kering bertaburan Beberapa pucuk pohon yang kering telah tumpang Kesaput pukulan tubuh ramping Yang dibungkus jubah hitam dengan cadar hitam pula Bergaman seruling putih Ternyata sudah hamat dikenal Karena dia bukan lain adalah Tokocu penghuni T. Satkok Dan lawannya bukan lain adalah Cheng San Biao Hek yang sedang diubernya Didengarnya Cheng San Biao Hek menggembur pendek Tiba-tiba tangannya memancarkan lembayung terak mengetuk Seruling putih di tangan Tokocu Berbareng tangan kiri terayun memukul lambung kanan Tokocu Seketika pandangan Liu Qiang Ting terbeliak terang Jelas dilihatnya Cheng San Biao Hek bersenjata pedang tajam Yang kemilau selintas pandang senjata itu Tak ubahnya seperti pedang besi umumnya Badan pedangnya lebih lencir dari pedang biasanya Tapi lebih panjang Memancarkan cahaya kemilau yang dingin menyilaukan mata Setiap ditarik Menimbulkan dilesi rangin pedang yang tajam Ya mungkin itulah kikiam seperti yang dikatakan Seng Jelutok Liyong Apakah Tokocu? Waktu dia menerawang dilihatnya Tokocu mendengus dingin Sambil mendak ke bawah terus selulup ke pinggir Jubah hitamnya yang lebar tampak berkibar Namun seruling putih di tangannya laksana lidah hular Mematuk dan menjodoh Gerakannya aneh dan secara licin menghindar Dari serangan pedang Cheng San Biao Hek Ternyata lengan baju kirinya sempat mengebas Menggulung pergelangan tangan Cheng San Biao Hek Seruling di tangan kanan serong Mengincar Xin Hong, Ye U Bun, Xiang Kik Ling Hai dan Xin Chi yang hiat Sepenting di tubuh lawan gerakan Cheng San Biao Hek sedikit merandek Seperti mengeram serangan Agaknya dia tidak menduga akan serangan Tokocu yang ganas secara kekerasan Dia berusaha mengendorkan gerakannya serta menyurut dua kaki Sementara pedang panjang di tangannya menutup jalan tengah dengan membundar serta juri tangan kiri menjentik Di tengah dering suaranya ring Dia menarik napas serta menghardik Tangannya terayun balik sambil menggentak pedang panjang Kering getaran kencang menimbulkan cahaya parak melambung Laksana gugusan gunung Dari jalur-jalur pedang berubah menjadi ceplok-ceplok Sinar kembang membawa desis angin kencang meluruk ke muka Tokocu Ternyata Tokocu tidak kalah lihai Sambil mendengus lengan bajunya mengebas kaki minggir setengah langkah Seruling di tangan kanan terulur ke atas Ujung serulingnya bergetar menimbulkan irama tajam langsung menusuk ketabir sinar pedang cengsan biau hek Dalam sibuknya lekas cengsan biau hek menutul beberapa kali dengan ujung pedang Terus mengiris ke pergelangan tangan-tangan Tokocu yang memegang seruling titik seret, seret, seret Menyusul dia menabas dan membalas tiga kali sambil melompat ke samping lima langkah Baru sekarang dia sempat menghela napas lega Sepasang mace jelibundar dibalik cadar, kelihatan mendelik gusar Menandakan hatinya amat penasaran dan marah Setelah ganti napas, baru saja cengsan biau hek mau buka suara Tiba-tiba dilihatnya bayangan Tokocu dengan jubah kedodoran lebar itu melambung tinggi ke udara Laksana burung Raja Wali dengan tekanan dasyat laksana kilat menyambar Serulingnya menukik turun berubah selarik biang lala mengeperuk batok kepala lawan Begitu dia angkat kepala matanya jadi silau oleh pantulan cahaya seruling lawan Kiranya seng surya kebetulan terbit memancarkan cahayanya yang cemerlang Secara refleks cahaya surya memantul balik dari seruling pualam menyoroti matanya sehingga silau Untunglah begitu menyadari situasi tidak menguntungkan Selekasnya dia menggentak pedang tegak lurus di depan dada terus diangkat ke atas Sementara tangan kiri menekan batang pedang ikut melandasi posisi tegak pedangnya hingga lebih kokoh Syukur keperukan seruling Tokocu berhasil digagalkan kepalanya selamat dari samberan lemaut Begitu Tokocu melayang turun belum lagi lawan berdiri tegak sambil menggerung mendadak Dia sampukan pedangnya begitu ujung pedang tertuju lurus ke depan Gerakan dia rubah menjadi tusukan ke muka Tokocu baru setengah jalan Kembali pergelangan tangan menggentak sehingga timbulah taburan jalur sinar kemilau yang berkembang lebar mengurung gerakan lawan Bahwa serangannya hampir melukai lawan dan ternyata gagal Kini terasa sinar pedang lawan balas mengincar jiwanya saking kaget Tau-tau sinar pedang telah menyilaukan mati ujung pedang panjang Cengsan Biau Hek telah mengancam hidung Sungguh tak pernah terpikir bahwa perubahan secepat dan segawat ini bahna gugupnya menggeram sekali Tangan kiri melindungi muka, berbareng tubuhnya mencelat mundur beberapa langkah Kret tiba-tiba terasa pundaknya dingin Ternyata ujung pedang cengsan Biau Hek berhasil menusuk bolong jubah di pundaknya Sekaligus menyontek lepas cadar hitam yang menutupi kepalanya Hah, kontan cengsan Biau Hek menjeret kaget Matanya terbeliak pula Ternyata lawan yang berdiri di depannya bukan nenek kriyut yang ubanan Tapi seraut wajah molek jelita berkulit putih halus Cantiknya bukan kepalang Bola matanya yang bening mendelik tajam membuat jantungnya berdebar Sesaat lamanya dia menjublek mengawasi bibir lembut yang mungil cengsan Biau Hek Benar-benar terpesona akan keayuan darah manis ini Sehingga sesaat lamanya dia melenggong Tak tahu apa yang harus dialakukan darah tampak merembes Membasai pundak ternyata si dia juga berdiri terlongong Namun hanya sedetik Tiba-tiba dia membentak nyaring terus menubruk sengit Kembali serulinya menarik sinar putih Mengeluarkan suitan nyaring pula Menutup ketian toh hiat cengsan Biau Hek Begitu gemasnya sehingga serangannya ini Seperti hendak membinasakan lawan Tak nyana begitu dia bergerak Pundak kirinya terasa kesakitan luar biasa Sehingga tubuhnya bergetar Ternyata tenaga tidak mampu dikerahkan lagi Tanpa sadar dia menjerit kesakitan Darah tampak membanjir lebih banyak dari luka-lukanya Cengsan Biau Hek memang terpesona oleh kecantikan orang Hingga menjubelek seperti kehabisan akal Kini melihat keadaan lawan Tahulah dia bahwa pedang di tangannya memang tajam luar biasa Kemungkinan tulang pundak lawan juga tergores luka Maka dia tertawa riang Katanya Ah, maaf ciampul Lalu dia menekan berat suaranya Sebetulnya aku tidak bermaksud melukai lenganmu yang seputih saijo Sembari bicara kakinya menghampiri ke arah tokocu Tak nyana belum habis dia bicara Dari belakang mendadak menggelegar sebuah bentakan segulung tenaga Pukulan berat tiba-tiba menerjang punggung Begitu dasyat pukulan ini Sehingga hawa terasa meneru dengan suara nfa yang aneh Karuan bukan main rasa kagetnya Air muka berubah hebat Lekas dia mengegos minggir tiga kaki ke samping Untung S4 Uga dia hindarkan terjangan pukulan dasyat ini Begitu kaki menyentuh tanah segap sekali Dia membalik tubuh seraya balik menggempur Pedang di tangannya menggaris melintang melindungi dada Tampak yang menyerang dirinya adalah seorang pemuda gagah jubah putih Alisnya tegak mata melotot Wajahnya tampak gusar Dengan bertolak pinggang orang sudah berdiri di pinggir tokocu Begitu melihat jelas lawan seketika dia menjerit kaget Ha, kau Pati Kim Leong diam-diam cheng san biau hek mengkirik Sungguh tak pernah diduga bahwa Pati Kim Leong yang selalu mempersulit dirinya Mampu menarik balik tenaga gempuran sedasyat itu secara mentah-mentah Taraf lewekang setangguh ini jelas tidak mungkin dapat dilakukan dirinya Maklumlah ajaran lewekang mengutamakan pengendalian napas Kalau latihan sudah mencapai puncaknya orang dapat Mengatur hawa murni sesuka jalan pikirannya Sehingga suatu gempuran dasyat mungkin saja direm atau ditarik balik Namun tenaga ribuan kati ada kalanya bisa dirubah menjadi kekuatan ratusan kati Itu pertanda bahwa latihan lewekangnya belum sempurna Adalah jama kalau sekarang cheng san biau hek amat kaget Pikirnya pula Dalam jangka pendek aku berpisah dengan dia Dari mana dia bisa memperoleh tambahan ilmu dan lewekang setangguh ini Mau tidak mau semangat tempurnya menjadi goyah Tapi bila dia melihat pedang pusaka di tangan Keangkuhan menjalari sanubarinya Pikirnya pula Dia ingin cari gara-gara padaku biarku persendia dengan jurus Jitlun Jutseng Seng Surya baru terbit Kembali berhadapan dengan raut wajah jelita yang pernah menggetar sanubarinya dulu Kiyamping benar-benar dak-dik-duk Kini dilihatnya tubuh orang limbung dan lemas lunglai Rasa iba merasuk hatinya Natmun rasa gusar lebih merangsang emosinya Sehingga dia lebih banyak menaruh perhatian kepada cheng san biau hek dengan tatapan gusar Tiba-tiba didengarnya tokocu merintih kesakitan Lekas liok kiyamping berpaling Tampak wajah orang yang jelita dihiasi butiran keringat dingin Darah yang merembes membasai jubah hitamnya yang lengket dengan badan Terpaksa dia bertanya dengan suara khawatir Kau, bagaimana kau? Tokocu menegakkan badan Bibirnya gemetar Sahutnya dengan tertawa meringis Hati-hatilah terhadap pedannya itu Mengandung racun api Seluruh tubuhku sekarang seperti terbakar Terutama luka-lukaku seperti dipanggang di atas tungku Lekas kiyamping mengeluarkan sebuah kotak persegi dari batu pualam Seluruh api lobat yang ada di atuang Semua seraya berkata Nah, ambillah Semua ditelan setelah menyerahkan obat Dia membalik badan terus menubruk maju seraya membentak Sejak tadi cheng san biau hek berdiri mematung di samping Agaknya dia amat menyesal melukai lawan Atau mungkin terlalu kesengsem akan kecantikan lawannya Maka matanya nanar tak berkedip Tatapan dan tubrukan liok kiyamping baru mengejutkan dirinya Tau-tau bayangan tangan pukulan telah memburu sekencang kitiran kepada dirinya Hawa sekeliling tubuhnya seperti bergolak oleh genjetan keras dari berbagai penjuru Sekali dah melesat minggir Tangan yang pegang pedang teracung miring menciptakan tabir sinar pedang Menyusup di antara bayangan telapak tangan lawan Batang pedangnya yang lencir panjang dengan leluasa menyelonong maju mengincar Hoan Bun, Xiang Ki, Kiksti tiga hiatu besar Cepat lagi jitu Serangan pedang yang ganas sekali Melihat pedang lawan bergerak mengeluarkan suara mendengung seperti bunyi ribuan tawon Liok kiyamping menghardik sekali Pukulan membalik Tubuh berputar Beruntun dia berpindah dua posisi Sekonyong-konyong menarik serangan Sambil mendak pasang kuda-kuda terus memberondong dengan jurus li cengkiap sin gan Serangannya berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung Jumlahnya menyodok iga kiri lawan pakaian cengsan biau hek tampak berkibar Begitu serangan luput Pedang sudah ditarik mudur melindungi tubuh Cukup sigap memang perubahan permainannya Tak nyana begitu pedangnya mengiris miring Tau-tau gerakannya sudah terkunci oleh serangan lawan hingga pedangnya seperti tak mampu bergerak lagi Sungguh tak terpikir bahwa gerakan lawan secepat ini Dalam gugupnya lukas dia mengkeret tubuh menarik telapak tangan kiri Tubuhnya setengah berputar Seluruh kekuatan diakerahkan Di telapak tangan terus menepuk dengan pukulan hian ingciang Hawa seketika menjadi dingin dengan desis suaranya yang mengeluarkan uap putih segulung Kekuatan dingin kontan melanda ke arah liok yang ping Pia-ar, dua kekuatan beradu di tengah udara Hawa dingin yang membekukan kontan terpencar cerai berai Kekuatan dasyat bagai gugur gunung betul-betul membuat cengsan biau hek mengerang tertahan Tubuhnya tergentak tujuh langkah Liok yang ting menghardik keras Tubuhnya melejit tinggi tiga tombak di tengah udara Tubuhnya melompat cauh ke sana menyusuli dengan gempuran lebih dasyat Hakikatnya dia tidak memberi peluang kepada musuh untuk mempersiapkan diri Dua langkah kakinya beranjak di tengah udara Kedua tangan bersilang beruntun dia menjotos 21 kukulan Jalur-jalur angin kencang yang situ lebih keras dari yang lain Semua menggulung ke arah cengsin biau hek Pakaian cengsin biau hek seperti ditiup angin badai Brec jubah bagian dadanya tersampuk sobek sebagian besar Keadaannya sekarang tak ubahnya seperti berada di tengah kepungan pasukan Berlaksa jumlahnya padahal dia itu hanya mampu bertahan dengan serangan balasan sejurus saja Yaitu membendung tenaga raksasa yang menindih dari atas Kedua kakinya berdiri kokoh seperti berakar di bumi Pedangnya teracung miring ke atas Menyongsong pukulan telapak tangan lawan yang mengepluk turun jurus ini dinamakan Paka Hamsing, bintang dingin delapan sudut Salah satu jurus pecilan dari ilmu Pak Hei Pei yang sakti Gerakannya kelihatannya sederhana Tapi di dalamnya mengandung daya tahan dan serangan dengan perubahan yang sukar diraba Besar manfaatnya untuk membobol serangan tenaga ribuan kati Bahwasannya keistimewaan ilmu yang diakinkan Cheng San Biao Hei selama ini adalah ginkang dan pukulan telapak tangan Kini dia menggunakan ilmu pedang yang tidak begitu dikuasainya melawan Willy Yong Chiang Yang sudah diakinkan sempurna oleh Liu Qiamping Jelas perbandingannya terlampau jauh dan tidak sebanding Adalah jama kalau dia memperoleh kerugian besar Sayang kesempatan mendahului telah lenyap pula Karena terdesak oleh kekuatan tindihan lawan Terpaksa dia hanya bisa memperkokoh kedudukan sekuat tenaga menghadapi rangsakan musuh Sekali-kali dia tak berani berganti posisi atau menggeser kedudukan Sehingga memperlemah pertahanan sendiri hingga termakan oleh gempuran lawan Bagai malaikat yang turun dari langit Liu Qiamping Mementak sambil melontarkan pukulannya yang hebat Kekuatan pukulan yang dilontarkan dari telapak tangannya membuat sekujur tubuh Cheng San Biao Hek makin amblas ke bumi Pedang di tangannya pun melengkung mengeluarkan dingung suara keras Secara gencar Liu Qiamping melontarkan 30 pukulan di tengah udara Kaki Cheng San Biao Hek pun makin amblas ke dalam bumi sampai menyentuh lutut Keringat tampak gemerobios di wajahnya Sorot matanya yang panik dan tegang jelas kelihatan Maklum sebesar ini belum pernah merasakan betapa ngerinya seseorang menghadapi kematian Arwah seakan telah direnggut oleh umaut Dadanya sesak darah mendidih Seluruh urat nadinya berdenyut keras Syarafnya seperti hampir pecah Sekuatnya dia telan kembali darah yang sudah menerjang ke tenggorokan Tapi akhir 30 serangan Liu Qiamping Cheng San Biao Hek pun tak kuasa bertahan lagi Darah menyembur sebanyak-banyaknya Untunglah pada saat-saat kritis itu pula Hawa murni Liu Qiamping juga tak mampu diganti pula Sehingga tubuhnya anjlok ke bawah Begitu dia menarik napas panjang Tangannya sudah siap menggempur pula ke arah Cheng San Biao Hek Begitu merasakan tindihan ribuan kati dari atas mengendor Cheng San Biao Hek pun meronta sekuatnya seraya memekik keras Kedua lututnya tertekuk ke tanah Dengan sisa tenaganya sekuatnya dia melontarkan serangannya lebih dulu Tapi tangannya gemetar dan berat sekali Seperti diganduli barang ribuan kati Selebar mukanya merah padam Liu Qiamping sedang meluncur turun Tau-tau sinar gemerdeh telah melandai Pedang panjang tajam beracun itu telah menggaris tiba Seketika timbul secercah cahaya benderang Melaksana pancaran seng suria yang cemerlang Cahaya gemerdeh yang benderang itu betul-betul Membuat matanya silau seperti ditabiri warna serba merah menyala Bayangan lawan pun lenyap di telan tabir merah menyala itu Sehingga gerakan Cheng San Biao Head juga tidak kelihatan Padahal pikirannya masih jernih dan segar Dia tahu waktu itu sudah menjelang maghrib Pancaran sinar suria tidak mungkin secemerlang ini Tabir merah itu sungguh amat menyakiti bola matanya Tanpa kuasa dia memejam mata Tapi pada detik-detik krisis itulah tiba-tiba terasa Tiantoh hiat di bagian lehernya Seperti dituding ujung pedang yang runcing dingin Jaraknya tinggal beberapa din saja hampir menyentuh kulit Mau tidak mau kiam ting kaget dan tersirap oleh perubahan yang tak terduga ini Hakikatnya dia tidak menyadari akan ancaman ujung pedang Yang sudah mengincar tenggorokan ini Terima kasih telah menonton